hai 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 oke helm last multi pro helm last otomatis terbaru ya auto darkening welding helmet dengan tipe FTC 500 bagaimana mengganti baterai yang ada di dalam helm last otomatis kebetulan baterainya itu di pasaran tersedia dengan banyak eh dengan tipe CR2032 harganya juga cukup murah ya ini sama seperti aslinya ya karena hilanglah sini Hai di bagian dalamnya menggunakan baterai sebagai sumber dayanya ya ini ada di bagian sini ini sangat mudah untuk melepasnya Hai ada di bagian dap dalam sini di samping dari pengaturan delay ini bisa dibuka ini sudah sini dibuka ini baterai asli dari helmnya ini sangat mudah sekali untuk membukanya ya Hai letak dari baterainya ada di bagian atas sih dari welding helmet atau helm last otomatis nah kebetulan baterai lokalnya merek Panasonic lithium-3 volt ya Hai dengan tipe CR2032 ini sama persis dengan aslinya ini kita coba pasang di helm last yang otomatis sama persis ya Hai ini Panasonic yang asli bawaannya itu mat-in China ya Hai yang asli bawaan dari helm helm lastnya itu mat-in China Hai untuk pemasangannya sangat mudah ya Hai sangat mudah sekali ya pemasangannya hai 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 hingga pasang penutup ini penutup dari baterai helm last otomatis ya hai 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 bawaan dari unit ini Hai 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 ini sebagai on of dari helm lastnya hai 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 yang bagian dalam untuk pengaturan delay dan sensitif untuk bagian lensanya juga bisa diganti di bagian lensa dari helm ini bisa diganti jika mengalami kerusakan sangat mudah sekali dengan harga baterainya kurang lebih sekitar Rp3.000 satu ini Rp3.000 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.